Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku selamat datang berjumpa kembali dalam channel dunia proyek Oke bosku pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman ya bosku Yaitu tutorial tentang pemasangan granit sistem kering ya bosku Oke bosku sebelum kita lihat tutorialnya Jangan lupa ya bosku untuk subscribe like dan komen agar channel ini maju dan berkembang Langkah pertama kita marking dulu ya bosku Menggunakan pesawat laser ini ya untuk mengambil sikuan pemasangan granit ya Agar kepalaan granit nanti siku dan lurus ya bosku Pada video sebelumnya sudah saya kasih tutorial tentang plaster lantai sebelum pasang keramik atau granit Atau dibilang sekreding ya bosku Agar untuk mempermudah pemasangan granit sistem kering ini ya Jadi pada sistem marking ini kita tinggal tarik garis marking ya bosku Nanti kepalaan granitnya tinggal mengikuti garis ini Untuk ketebalannya akan kita sudah diatur pada tutorial plaster lantai atau sekreding ya bosku Jadi lebih mudah untuk pemasangan sistem kering ini Terima kasih telah menonton! Setelah marking selesai kita siapkan ya bosku untuk material perekatnya Pada kali ini saya menggunakan MU402 untuk perekat granitnya Agar adukan perekat granit ini tercampur merata Maka kita blender menggunakan alat blender ini ya bosku Pada perekat granit ini jangan terlalu banyak dicampur air ya bosku Agar campuran lemnya ini pulen Jadi lebih gampang untuk pemasangan granitnya ya bosku Setelah pekerjaan persiapan sudah selesai semua Mulai dari marking dan persiapan lem granitnya Maka langkah selanjutnya adalah buat kepalaan granit ya bosku Jadi sebelum kita pasang granit kita buat kepalaan sebagai acuannya nanti pemasangan granitnya ya bosku Oke bosku saatnya kita lihat cara pemasangan granit Mari kita lihat tutorialnya Mulai dari perataan lem granit Pemasangan granit Pemadatan granit Dan check level memakai water pass Dan yang terakhir ya bosku Yaitu pemasangan style leveling Agar granit merata Pemasangannya agar not granit ketebalannya sama rata Jangan lupa juga bosku untuk memasang spacer Dan pada kesempatan kali ini saya memakai spacer ukuran 1,5 mm ya bosku Oke untuk lebih jelasnya Mari kita simak tutorialnya Sampai terakhir ya bosku Jangan di skip Oke bosku let's go Bye Bye selamat menikmati 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 selamat menikmati